Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo baik-baik saja Diki di channel sovlog kali ini gua ada di pinggiran kampung ya suasananya masih asri banget jadi gua pertama kali setelah gua lama vakum ini gua mau nge-review lampu sini ya ini adalah lampu sorot untuk merknya gua enggak hafal ya ntar gua kasih aja ada di deskripsi ini penampakan lampunya dari belakang dan ini lampunya dari depannya ya kelihatan enggak temen-temen mohon maaf ya motornya kotor banget jadi ini led lampu led jadi di lampu ini nih fungsinya lebih ke lampu sorot ya bukan buat lampu sehari-hari yang ada dua mode untuk jarak dekat atau jarak jauhnya ya jadi eh karena ini cuman ada satu mode dan sama ada lampu alihnya jadi kabelnya ini cuman ada tiga ya ada tiga jadi yang satu untuk lampu yang biru ini yang satu baru untuk lampu utamanya yang lampu sorotnya nah mungkin gua sebanyak penjelasan aja ya karena biasanya yang ditunggu orang itu pencahayaannya aja gimana terang atau enggak nya biasa sih nggak peduli tapi ya mau dia merk apa kayak apa gimana gimana ya karena ini ini masih jam berapa Oh masih jam 8 setengah 9 pagi kalau kita mau ngetes cahayanya lampu ini berarti kita harus pindah ke mode malam ya kita langsung ganti aja kita matiin dulu mataharinya ya udah biar kita bisa ngetes lampunya terang atau enggak kita langsung matikan aja matahari 123 mati nah ini kita udah ganti mode malam nah sekarang kita tinggal let's check eh keterangan keterangan atau eh seberapa terang cahayanya dari lampu ini ya kita nunggu sepi dulu karena nggak enak kamu nah ini kita coba nah tuh Bos terang nggak nah ini kalau nggak pakai dipakai lampu dipakai lampu biasa dan ini pakai lampu tembak wuuh tuh tuh jadi dia cuman ada satu mode aja karena dia cuman fungsinya buat lampu sorot ya kan udah selesai itu enggak terang banget nah jadi jika lagi ini masih hutan dan energi masih rumah kosong nah dan gua mau tunjukin ah ini nih modenya yang kedua nah itu dia adalah full ice-nya itu cahayanya biru oke sekalian kita lanjut jalan ya begitulah ya eh eh cahaya output dari lampu sorot ini aku suka nggak apal ya sama nama model atau nama tipe merknya ini ya cuman ya intinya lampu selesai nanti pasti gua taruh lah di deskripsi untuk jenis lampunya tapi gua nggak bakalan taruh link pembeliannya karena bukan gua yang jualan ya nanti kalian tinggal cari di marketplace manapun eh untuk yang jenis lampu sorot yang model kayak gini ya mungkin segitu aja ya karena memang eh kenapa singkat banget karena memang lampu sorot ini cuman satu mode aja ya karena emang cuman fungsinya cuman kayak buat lampu tembak doang gitu kayak bukan buat lampu sehari-hari yang ada lampu jarak dekat atau lampu jarak jauhnya jadi ini memang murni buat nyorot ya buat membantu penerangan kalau ya temen-temen lagi di eh daerah-daerah yang minim cahaya lah ya tahu buat yang buat nyorot-nyorot tempat-tempat yang banyak dipakai buat eh malmingan ya kan yang buat orang guling-gulingan nah buat nyorot-nyorot buat eh gerbek-gerbek mungkin oke lah ya ya oke deh kayaknya karena gua juga mau lanjut gawe masuk malem jadi segitu aja review tentang lampu ya buat temen-temen yang lagi nyari referensi lampu sorot atau lampu tembak laser lampu tembak led yang terang ya pakai lampu ini udah udah terang banget ya mungkin gua nggak tahu ya kalau di video kelihatannya gimana cuman kalau aslinya yang gua pakai ini maksudnya kita arilnya lah ya pas kita di jalan itu ini terang banget sumpah asalkan jangan di tinggi-tinggi ya setelannya jangan sampai ke sorot ke muka gitu ya bisa-bisa dilempar batu ya mungkin segini dulu video pertama setelah lama ngilang dari buka bumi semoga bermanfaat walaupun videonya cuma kayak gini ambil yang baik-baiknya aja ya kalau yang jelek-jeleknya nggak usah diambil kalau memang video ini bermanfaat kasih gua jempol ke atas kalau enggak ya kasih jempol ke bawah juga nggak apa-apa oke next gua bakal nonton lagi di video-video sekitaran otomotif ya review-review eh budget-budget pelajarlah ya kan oke gua jadi nggak pamit-pamit nih ya udah ya semoga temen-temen sehat selalu semoga video yang gua buat bermanfaat oke makasih buat semuanya gua mohon pamit assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam satu asfal bye bye okay okay k k k Terima kasih.